Intro Salam sejahtera sadar-sadar kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini Ayat hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 13-17 yang berkuji seperti demikian Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri Betapa bagiannya kamu pada waktu itu dan sekarang dimanakah bagianmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah menyukir matamu dan memberikannya kepadamu Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu Supaya kamu dengan giat mengikuti mereka Penggalangan lagu tadi merupakan lagu dari sebuah band yang namanya Mocha Lagu ini cukup populer di kalangan anak muda dan menggambarkan sebuah relasi pertemanan sejati yang ada di kalah suka ataupun duka Ketika seseorang menghadapi pergumulan ada seorang teman sejati yang menghibur, menguatkan Ya betul, setiap orang di dunia pasti membutuhkan teman Dan kalau boleh jujur, sungguh sangatlah sulit untuk menemukan teman yang sejati Teman yang selalu ada ketika dibutuhkan Teman yang selalu mengingatkan kita mungkin ketika saat kita menolaknya Tidak jarang juga termasuk teman yang mampu mengatakan hal yang benar demi kebaikan Meskipun mungkin pahit rasanya jika didengar oleh temannya tersebut Paulus pun sedang mengalami pergumulan yang kurang lebih sama Ia mempertanyakan relasinya dengan jemaat Galatia Mengapa? Karena sebelumnya Paulus menegur mereka dan ia mempertanyakan apakah ia masih dipandang sebagai seorang teman Atau justru dianggap seorang musuh karena ia menyatakan sesuatu yang benar Diceritakan memang pada saat itu jemaat Galatia mengalami kemunduran iman Hal ini menyebabkan mereka kembali mengikuti pola hidup yang lama yang telah mereka tinggalkan Mereka dikatakan kembali kepada percayaan lama Dan hal itu tentu membuat Paulus mengasang gelisah Mereka yang sudah menjadi jemaat yang dikenal Allah diselamatkan Namun kembali berpaling dari Allah Sayangnya ketika Paulus mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah Mereka justru menolak Paulus Hal inilah membuat Paulus bertanya-tanya Apakah hubungan dan relasi baik yang sudah ada yang sangat erat pada sebelumnya itu sudah usai Dan apakah Paulus saat ini dipandang sebagai musuh mereka Saudara-saudara seorang teman yang sejati adalah orang yang muncul ketika dibutuhkan Paulus hadir melalui tulisannya untuk mengingatkan jemaat di Galatia Namun ternyata di saat jemaat Galatia membutuhkan kebenaran Paulus justru ditolak Seringkali memang betul menyatakan hal yang baik dan yang benar itu tidak selalu disambut dengan yang baik juga Tidak jarang justru orang lain meresponnya dengan cukup negatif bahkan jadi menolak kita Ada orang yang tersinggung ketika diingatkan dan akhirnya mempunyai pandangan Wah jangan-jangan orang ini benci sama saya deh Makanya ia tidak setuju terhadap saya Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semedapat bukan berarti seseorang membenci kita Di dalam ketidaksepahaman itu justru kita mendapatkan perspektif lain terhadap tantangan yang sedang kita hadapi Namun sebagai teman juga kita diajak untuk mau termuka Mau mendengarkan pertimbangan lain yang mungkin belum pernah kita pikirkan Demikian juga ketika kita hendak menegurkan kita, teman kita Ada kemungkinan ditolak? Pasti Tetapi tantangan tersebut bukan berarti membuat kita akhirnya menanggalkan orang tersebut Ketika ada orang yang menolak kita untuk diingatkan bukan berarti kita juga langsung meninggalkan Ingatlah bahwa lagu tadi yang kita dengarkan tadi bahwa teman sejati tidak akan pergi dan jangan takut aku ada disini Teman sejati itu adalah teman yang selalu ada saat orang sedih Tapi teman yang sejati itu juga selalu ada memperhatikan di saat ia sendiri ditolak oleh temannya Amin